Terima kasih telah menonton Bagi penyayang binatang Sebab hewan-hewan berbulu tersebut tampak lucu Serta tingkah lakunya pintar dan mengemaskan Namun, pemilik hewan peliharaan juga mesti ingat Untuk menjaga kebersihan hewan peliharaannya secara rutin Agar terhindar dari kutu Pasalnya binatang kecil yang senang hinggap di bulu hewan peliharaan tersebut Tidak hanya dapat membuat si Blackie atau si Brownie Jadi kegatalan dan tidak nyaman Tetapi kutu juga bisa menyebar ke manusia Dan menyebabkan berbagai macam penyakit Waspadai bahayanya kutu pada hewan peliharaan Bagi para pemilik hewan peliharaan Mewaspadai keberadaan kutu pada peliharaannya sangat penting Selain bisa menghisap darah hewan Serangga ini juga bisa menggigit dan menghisap darah manusia Gigitan kutu pada manusia bisa menyebabkan gatal-gatal dan gangguan kesehatan Berbeda jenis hewan peliharaan Berbeda juga jenis kutu yang menginggapinya Kutu anjing Kutu anjing mampu berkembang biak dengan cepat pada hewan peliharaan Namun kutu tersebut tidak hanya ditemukan pada anjing atau kucing Melainkan bisa juga berkembang biak di halaman rumah yang tidak bersih Saat tergigit kutu anjing Kejala yang biasanya akan muncul adalah benjlan-benjlan merah berukuran kecil Benjlan ini biasanya memiliki lingkaran merah yang mengelilingi pusat gigitan Area tubuh yang menjadi lokasi favorit gigitan kutu anjing adalah bagian kaki atau pergelangan kaki Selain area tersebut, gigitan kutu juga sering terjadi di pinggang, ketia, paha, dada, dan lipatan siku Biasanya gigitan kutu muncul secara berkelompok sebanyak 3 atau 4 yang membentuk garis lurus Gigitan kutu anjing bisa menimbulkan rasa gatal yang parah yang berpotensi menyebabkan infeksi, nyeri, atau rasa sakit Biasanya kondisi tersebut terjadi karena digaruk terus-menerus akibat rasa gatal yang tidak tertahankan Gigitan kutu juga bisa menyebabkan reaksi alergi pada orang yang memiliki kulit sensitif Kejalannya bisa beragam, mulai dari muncul bekas lecet di kulit sampai kesulitan bernafas Meski jarang terjadi, tetapi kutu anjing juga bisa menjadi penyebar infeksi cacing pita pada manusia Penyakit ini dinamakan Dipilidiasis, yaitu infeksi yang disebabkan oleh cacing bernama Dipilidium caninum Seseorang bisa mengidap penyakit ini bila secara tidak sengaja menelan kutu anjing yang sudah terinfeksi parasit cacing Dipilidium caninum Kutu kucing Tidak jauh berbeda dari kutu anjing, kutu kucing juga merupakan jenis parasit yang hinggap di antara bulu-bulu kucing dan hidup dengan menghisap darah kucing Kutu kucing juga bisa mengakibatkan gatal pada kucing Sehingga membuat si manis kesayangan akan merasa tidak nyaman, bahkan terluka karena terlalu sering menggaruk tubuhnya Tidak hanya itu saja, kucing kesayangan juga berisiko terkena penyakit berbahaya Yaitu parasit darah bila kutu sudah masuk ke dalam tubuh kucing dan merusak sel-sel darah merah kucing Tidak hanya bertampak buruk pada kucing itu sendiri, kutu kucing juga bisa menyebabkan dampak yang berbahaya pada manusia Bila kutu hinggap di kulit tubuh manusia Apalagi pada anak-anak Kutu kucing bisa membuat si kecil mengalami rasa gatal yang ekstrim Hingga menimbulkan ruam dan menyebabkan suhu tubuhnya meningkat karena infeksi Tak hanya pada anak-anak, kutu kucing juga tentu akan membuat siapa saja yang dihinggapinya merasa tidak nyaman Cara mengatasi gigitan kutu hewan peliharaan Bila kondisi gigitan kutu hewan yang kamu alami masih ringan Seperti gatal atau sedikit pentol Kamu bisa menggunakan krim atau obat gatal yang dijual bebas Namun bila gigitan kutu hewan menimbulkan rasa gatal yang sangat parah Sebaiknya perisakanlah diri ke dokter Dokter dapat memberikan obat anti-stamin untuk meredakan rasa gatal Sekian video dari kami Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share